Kenaikan harga tiket pesawat domestik yang mencapai sekitar 10% sejak awal tahun 2019 ini mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan domestik yang berlibur ke Bali hingga 30%. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Imade Badre, saat ditemui di Badung. Kedis Pariwisata Badung, Imade Badre, kenaikan harga tiket pesawat, khususnya tiket pesawat jurusan domestik yang rata-rata mencapai 10% sejak awal tahun 2019 ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap angka kunjungan wisatawan domestik yang berlibur ke Bali. Bahkan penurunan jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali mencapai 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah dalam hal ini instansi terkait bisa melakukan peninjauan kembali mengenai besaran tarif tiket pesawat domestik sehingga target jumlah wisatawan domestik 10 juta bisa tercapai. Ini biaya tiket yang mahal itu akibat dari pembebanan biaya dari bahan bakar, afur, termasuk ground handling, termasuk juga biaya administrasi. Untuk domestik ini sangat berpengaruh ya Ya, sangat berpengaruh karena kalau kita bandingkan dengan sebelumnya nah ini ada pengurangan yang signifikan ya mengenai kunjungan wisatawan domestik terutama bahwa bisa kita sampai 30% ini berpengaruh kunjungan domestik kita ke Bali. Ya, mudah-mudahan nanti pemerintah terkait ya untuk melakukan peninjauan kembali mengenai tarif tiket domestik sehingga akan bisa berdaya saing karena kami menginginkan target kunjungan wisatawan dari Nusantara itu di tahun ini sebanyak 10 juta. Sesuai data Badan Pusat Statistik kenaikan tarif tiket pesawat untuk penerbangan domestik sejak Januari 2019 berdampak pada penurunan jumlah penumpang angkutan udara di tanah air Sebagai gambaran terjadi penurunan kunjungan wisatawan pada bulan Februari yang mencapai 15,46% secara bulanan dan turun 18,51% secara tahunan Jumlah penumpang angkutan udara Februari 2019 sebesar 5,63 juta orang atau turun dibandingkan Februari 2018 yang mencapai 6,91 juta orang Berdasarkan data ini, kenaikan harga tiket pesawat rute domestik di tengah rai telah menurunkan minat masyarakat untuk bepergian dengan menggunakan pesawat udara Eka Yana dan Indrawan Bali TV